Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fygar Janu Ramadan Dari kelas komunikasi data Untuk pengerjaan uas kali ini Kita diminta untuk menganalisa suatu kasus Lalu memberi solusi Oke, kita mulai saja kepada Studi kasus yang pertama Oke, sebelumnya Pernyataan terlebih dahulu Uas ini saya kerjakan dengan hasilan saya sendiri Dan berdasarkan referensi yang dicari oleh saya sendiri Oke, untuk studi kasus yang pertama Yaitu sistem komunikasi data rekamedis rumah sakit Di era pandemi COVID-19 ini Oke, latar belakang itu Banyak rumah sakit Memang masih menggunakan sistem tradisional Dalam rekamedis dengan menggunakan kertas Yang memiliki beberapa masalah Di antaranya kesalahan dalam memberikan Pemberian obat oleh perawat Untuk rumah sakit ini Bila dengan manual itu Sangat cukup riskan ya Apalagi Oke, data-data Pasien yang bakal redunda nantinya Banyak kertas yang terbuang juga Lalu seperti yang di Saya katakan sebelumnya Memberikan Kesalahan pemberian obat pada Pasien juga bisa terjadi Oke, yang kita bahas di sini ada Sistem elektronik medical record Atau EMR Atau catatan medis elektronik Bisa memberikan solusi untuk masalah ini Lalu bagaimana rekamedis berbasis komputer ini Dapat mempermudah dan meminimalisir human error Oke, solusi yang saya dapat Yaitu untuk rumah sakit atau klinik Yang masih menggunakan sistem tradisional Solusi yang paling mudah Dan aman Di kala pandemi seperti ini Adalah penerapan rekamedis elektronik Secara online dengan menggunakan Pihak ketiga Kenapa sih kita harus pakai pihak ketiga Kenapa kita enggak Bikin aja sendiri buat rumah sakit itu Yang pertama Rumah sakit atau klinik yang masih Menggunakan sistem tradisional ini Itu kebanyakan rumah sakit Rumah sakit kecil atau klinik-klinik kecil Yang dimana Untuk membangun Sistem Rekamedis elektronik ini Itu budgetnya cukup lumayan Jadi Menggunakan pihak ketiga itu adalah Yang paling murah bisa saya katakan Karena kita hanya tinggal Sewa saja Atau beli saja softwarenya Lalu berbasis website juga Kita tidak usah Membuat server sendiri Jadi kita bisa hosting di cloud Nah Ini ya skema Skema solusi yang saya berikan itu Menggunakan e-hold Terapan aplikasi berbasis web ini E-hold ini Saya ada Webnya Saya buka Nah E-hold ini adalah Suatu Rekamedis yang cukup lengkap ya Bukan hanya rekamedis ya Sistem Sistem informasi untuk rumah sakit Yang isinya cukup lengkap Bahkan Software ini juga bisa digunakan Untuk pasien Kita lihat fitur-fiturnya disini Cukup lengkap Jadi pasien bisa Reservasi Dimana Di era pandemi seperti ini Reservasi online ini sangat Memudahkan dan Tidak membuat kita parno juga ya Kita harus datang ke tempatnya Lalu Mungkin jika ramai Kita bakal beramai-ramai Untuk Nantri untuk Mendaftar Tapi dengan ada online Reservasi ini Kita tidak harus takut Untuk Beramai-ramai Di suatu tempat Kita hanya di rumah Pakai hp Lalu Kita bisa reservasi Dan datang Hanya Ketika Waktunya saja Lalu untuk fitur harian disini Ada Pendaftaran pasien Rekam medis Apotik Dan kasir Jadi cukup lengkap juga ya Bulanannya juga Ada aplikasi Bisnisnya Ada Amputansi Ada inventarisnya Jadi Aplikasi ini cukup lengkap Untuk Manajemen Suatu rumah sakit Nah di fitur pasien ini juga Tadi yang seperti saya katakan Bisa reservasi Jadi tinggal Melalui handphone saja Bisa langsung Daftar Ada Nanti ada layanan Yang dari kuning itu Ada apa saja Termasuknya ada apa saja Tanggalnya Waktunya Lalu disini juga Jika kita Takut untuk keluar gitu ya Ingin nanya-nanya dulu nih Seperti fitur Fitur Halodoc Seperti itu Nah disini Si dokter juga bisa membuat Questionnaire Dalam Google Form Yang nantinya Akan Bisa user Pakai Lalu data itu Nanti bisa Dibalikan ke user Hasilnya seperti apa Tadi untuk fitur hariannya Ada pendaftaran pasien Rekam edis Apotek Kasir Fitur bulanan Ada analisa bisnisnya Lalu ada Fitur akuntansi Yang rinci juga Disini Ada inventories Inventories Jadi kita Barang-barangnya Apotek stok-stok Kayak gitu Udah bisa Langsung disini Lalu Nah perangkat yang diperlukan ini Ya ini cukup butuh Wi-Fi Tentu saja ada Harusnya di internetnya juga Untuk end device-nya Bisa PC Tablet Laptop Atau handphone Seluler juga Yang penting Yang bisa membuka Web browser saja Intinya Nah karena untuk Klinik-klinik kecil Seperti Misalnya klinik kecil Atau rumah kecil Bisa menggunakan Tablet ya Yang Cukup murah Dan layarnya juga besar Kenapa Tidak apa Disini Tidak ada Internet Karena Ya internet kan Pakai kabel juga PC juga Kalau pakai Wi-Fi ya Rata-rata Yang rumah sakit Udah ada Wi-Fi-nya Kayak gitu kan Gak usah pakai kabel lagi Tinggal Beli aplikasi ini Atau sel aplikasi ini Lalu ya Sudah Tinggal Run saja Tinggal masuk saja Login ke website-nya Menggunakan Tablet Atau laptop Itu untuk Sekema yang Pertama Ini referensinya Lalu yang kedua Ada Komunikasi data Antara operator Dan leader Di industri Otomotif Oke Dari latar belakangnya Dulu ya PT S.Ina Merupakan perusahaan Yang bergerak Di bidang Industri Otomotif Produk yang Dihasilkan yaitu Proyektor Wiring Harness Untuk mobil Di PT S.Ina Terdapat beberapa divisi Salah satunya Divisi produksi Di dalam divisi Produksi tersebut Ada beberapa bagian Yaitu Injection line Assembly line Final line Assembly line Ada beberapa Mesin yang Letaknya Berada di Ruang yang berbeda Hingga Sangat jauh Dari pantauan Atasan langsung Atau Line leader Nah yang kita bahas Ini adalah Waktu yang Waktu produksi Yang terbuang Karena operator Harus Berjalan Menuju Tempat line leader Berbeda itu Makan waktu produksi Juga ya Karena Ketika ada masalah Si operatornya Harus Jalan Nyamperin Si Ketempat line Leadernya Solusi yang Saya terapkan disini Adalah penerapan Telepon internal Pada kantor Kenapa sih Saya menyaratkan ini Kan bisa aja Pakai HT Nah Kalau menurut saya Misalkan pakai HT Itu ya Bisa mengganggu Yang sedang Bekerja juga Kan yang sedang Tidak berurusan Kita nyalakan Nanti Nanti banyak Bakal Kesebar Ke seluruh Frekuensi Yang masuk Ke situ Itu cukup Bisa Mendistract Orang yang Memang Lebih serius Bekerja Misalkan Lalu Skemanya Adalah Rancang Bangun Jaringan PABX Berbasis IP Ini Atau Private Automatic Branch Exchange Konvensional Dikembangkan Menjadi PABX Berbasis IP Jadi PABX Ini selain Yang berbasis IP Itu ada yang Analog Digital Dan Hybrid Dimana Sinyal analog Yang digunakan Pada jaringan Telepon Telepon analog Itu dikonversi Menjadi Sinyal digital Yang dapat Disalurkan Melalui Protokol Melalui Internet protokol Jadi lewat IPA Jadi kayak kita Online aja Suaranya itu Lewat IP Infrastruktur Jaringan juga Dapat Menggunakan Jaringan komputer Yang sudah ada Jadi Kalau misalnya Di perbegitu Sudah pasti Ada jaringan Komputer Jaringan internet Di sana Jadi kita bisa Menggunakan Yang sudah ada Lalu kita tinggal Beli device-nya Sehingga Tidak perlu Menarik kabel Khusus ya Untuk jaringan PABX ini Yang berbasis IP Ini Urusan juga Tidak perlu Mengganggu Atau mengubah Infrastruktur Komunikasi Eksternal yang ada Jadi ini cukup Simpel ya Mungkin Si telepon Yang berbasis IP ini Bisa ditaruh Di setiap Setiap divisi Jadi ketika Divisi A Ada masalah Dan ingin melapor Ke divisi C Yang misalkan Sangat jauh Kita tinggal Teleponnya Angkat Telepon Ke arah Khusus untuk Yang si C saja Jadi Tidak mengganggu Yang lainnya Juga Ini Referensinya Saya dapat Dari sini Lalu yang ketiga Platform Validasi Dokumen Kesehatan Berbasis Bebas COVID-19 Dan Vaksinasi Online Oke Latar belakang ini Ada dari Paspor Sehat Merupakan Platform Validasi Dokumen Kesehatan Bebas COVID-19 Online Pertama di dunia Yang digunakan Secara masal Oleh pemerintah Indonesia Sebagai syarat Utama Pelaku Perjalanan Inovasi Teknologi Ini Tersambung Dengan Platform Layanan Kesehatan Seperti Rumah Sakit Klinik Puskesmas Dan Laboratorium Nah Lalu Analisa Skema Kerja Dan Model Integrasi Komunikasi Datanya Seperti Apa Ke Kemenkes Ke Klinik Dari Seperti Saya Dan Saya Juga Pernah Integrasi Dengan Beberapa Pihak Ketiga Nah Itu Biasanya Kita Menggunakan Yang Namanya API Ada API Service Integration Ini Jadi Data Yang Dari Kita Ini Bakal Dilempar Ke Kemenkes Atau Ke Klinik Klinik Itu Menggunakan API Nah Apa Apa API Itu Sendiri API Itu Adalah Application Programming Interface Atau API Adalah Merupakan Antarmuka Yang Digunakan Untuk Menghubungkan Antara Suatu Aplikasi Dengan Aplikasi Lain Peran Dari API Ini Untuk Sebagai Perantara Yang Menghubungkan Aplikasi Yang Berbeda Seperti Seperti Tadi Dari Aplikasi Yang Passport Set Ini Ingin Mendapatkan Data Atau Ingin Mengirim Data Kepada Kemenkes Jadi Menggunakan Platform Ini Baik Dari Platform Yang Sama Maupun Lintas Platform Jadi API Ini Bisa Jadi API Internal Juga Seperti Aplikasi Aplikasi Yang Sekarang Modern Itu Ada Microservices Yang Satu Aplikasi Itu Mengkonsum Banyak API Lalu Disini Menurut Saya Ada IP Whitelist Karena Saya Pernah Integrasi API Dengan Salah Satu Kementerian Dan Mereka Menerapkan IP Whitelist Jadi IP Production Kita Itu Akan Didaftarkan Dulu Ke Kementerian Prinsip IP Whitelist Ini Kebalikan Dari Black List Yaitu Daftar Yang Diperbolehkan Untuk Diakses Oleh Komputer Atau Jaringan Dimana Terdapat Kumpulan URL Web Domain Maupun Amat Email Yang Aman Teknologi Whitelist Ini Banyak Digunakan Karena Dapat Menjadi Kontrol Akses Sehingga Komputer Atau Jaringan Tertentu Hanya Dapat Diakses Domain Atau Penerima Email Yang Diperbolehkan Atau Dijinkan Oleh Organisasi Ataupun Individu Jadi Seperti Itu Jadi Kita Nanti Daftarkan IP Production Kita Atau IP Development Kita Jika Untuk Debugging Atau Development Lalu Jadi Selain Menudahkan IP Itu Request Yang Kita Kirim Atau Request Yang Kita Terima Itu Tidak Tidak Bisa Ini Ada Referensinya Lalu Kelebihan Kelebihan Dan Kekurangannya Disini Kelebihan Ini Platform Cukup Baik Manajemen Data Yang Mudah Karena Berada Dalam Satu Platform Semuanya Ini Akumpul Disini Jadi Kita Hanya Login Sekali Saja Dan Sudah Bisa Melihat Data Kita Sangat Membantu Sekali Di Kala Pandemik Seperti Ini Lalu Kekurangannya Saya Ada Temuan Dari Segi Security Ini Harus Ditambahkan Beberapa Validasi Untuk Solusi Yang Dari Kekurangan Ini Mungkin Ditambahkan Validasi Ketika Disini Saya Mencoba Register Di Suatu Product Lalu Saya Ganti Di Ada Parameter Type Saya Ganti Jadi Warteng Disini Dan Itu Berhasil Dan Entah Saya Belum Coba Daftar Tapi Disini Kan Jadi Tidak Relevan Juga Register Security Warteng Nah Mungkin Bagusnya Diver Validasi Ketika Tab Itu Memang Tidak Ada Yang Tidak Sesuai Tidak Cocok Yaitu Dilempar Ke Halaman Not Found Atau Di Redirect Kembali Ke Halaman Landing Page Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Solusi Saya Terima Kasih Atas Perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh